Jika warga Padang Pariyaman mendaftar haji hari ini, ia baru bisa diberangkatkan tahun 2032. Artinya warga harus menunggu 10 tahun lamanya. Itulah persoalan yang dirasakan warga saat ini, terutama yang berusia lanjut. Hari minggu lalu persoalan tersebut diadukan warga Padang Pariyaman kepada anggota Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama. Nasri yang sudah mendaftar haji, salah seorang yang resah dengan lamanya daftar tunggu haji tersebut. Ia sudah mendaftar sejak 5 tahun lalu dan baru bisa diberangkatkan tahun 2027 mendatang atau 5 tahun lagi. Saat ini usianya sudah kepala 6. Ia mulai khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia berharap pemerintah bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci lebih cepat. Untuk bisa menjadi skala prioritas dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk diberangkatkan secepat mungkin. Alasannya logisnya, pertama adalah usia, yang kedua tentu saja faktor keuzuran. Menurut John Kennedy Aziz, tahun depan Arab Saudi menetapkan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu orang. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih banyak dari tahun 2022, yang hanya 100 ribu orang. Tambahan kuota tersebut diperoleh karena Arab Saudi tidak lagi memperlakukan pembatasan pasca meredahnya COVID-19. Kita ingin sekali adalah penambahan. Ya, berapapun penambahan itu akan kita hargai karena itu memang dibutuhkan oleh Jemaah Haji Indonesia. Kita berharap. Dan kita memperjuangkan, ya mudah-mudahan ada penambahan 10 ribu, 15 ribu, itu sangat berarti buat kita pengurangan antrian Jemaah Haji. Meskipun ada penambahan 100 persen, namun DPR masih terus mendorong pemerintah meminta tambahan kuota mengingat antrian calon Jemaah Haji Indonesia yang sudah terlalu panjang. Eki Rafki melaporkan, dari Pariyaman.